Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024 setelah Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang 1-1 di Mahdeh terakhir Grup F. Sebenarnya, harapan Timnas Indonesia sudah pupus saat Oman mencetak gol ke gawang Kyrgyzstan saat laga baru berjalan 8 menit melului pemain mereka Muhsen Al-Ghassani. Di menit ke-80, harapan Timnas Indonesia kembali. Saat Kyrgyzstan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan skor pun bertahan hingga akhir laga. Dengan berkat hasil itu, Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia. Adapun di babak 16 besar, Timnas Indonesia akan menghadapi sang pemuncak klasemen Grup B yaitu Australia.